Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan di panjangan umur dan dimurahkan rizkinya amin Tentunya jumpa lagi dengan Bang Mimini akan wukas kabar terbaru seputar Arya Saloka dan Amanda Manopo Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita terbaru seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka Tekan tombol subscribe di bawah ini Supaya kalian semua selalu mendapatkan notifikasi bila ada video baru dari channel ini setiap harinya Nah guys langsung aja kita ke topik pembahasannya Beginilah tanggapan Arya Saloka tentang foto pernikahan yang beredar itu tanggapan Arya Saloka bikin heboh Arya Saloka tak menyangka kalau gara-gara foto yang beredar itu kini Arya Saloka dapat banyak hujatan dari awak media Tak sedikit netizen yang bilang kalau mas Arya Saloka sangat tega sekali menduakan istrinya itu Bahkan ada juga netizen yang bilang kalau mas Arya Saloka tak mempunyai hati nurani Dia sangat tega menyakiti hati istrinya ungkap salah satu netizen itu Setelah mendengar semua itu akhirnya mas Arya Saloka pun buka suara tentang foto yang sedang beredar itu Menurut pengakuan mas Arya Saloka tentang foto pernikahan yang beredar itu di sosial media Itu foto pernikahan Andin dan Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta Bukan foto pernikahan Arya dan Amanda di dunia nyata ungkap Arya Saloka kepada salah satu netizen itu Di sini Arya Saloka pun menjelaskan kepada awak media kalau aku gak mungkin mengkhianati janji suci aku sama istri aku yang telah aku ucapkan dulu Arya Saloka pun sangat tak menyangka kalau gara-gara foto yang beredar itu kini Arya Saloka dan Amanda Monpo menjadi heboh di sosial media Dan tak hanya itu aja di sini pun Bang Mimin mendapatkan kabar terbaru seputar Arya Saloka dan Amanda Monpo yang datangnya dari salah satu pencinta Aladin Yang dimana pada saat Amanda Monpo ungkapan kekecewaannya atas foto yang beredar itu Amanda Monpo pun mendapat imbasnya dari foto yang beredar itu kini Amanda pun mendapat hujatan dari awak media Tak sedikit netizen yang bilang kalau Amanda menjadi seorang pelakor Padahal menurut pengakuan Amanda Monpo kalau di antara aku sama Mas Arya Saloka tak ada hubungan apa-apa Hanya hubungan sebatas rekan kerja di sinetron Ikatan Cinta Tapi kok ada yang tega bilang sama aku kalau aku sebagai pelakor Aduh-adeh-adeh bikin heboh mama sejagat raya aja Nah guys bagaimanakah menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya Oke sekian dulu sekilas info dari channel ini Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!